Terima kasih Anda masih bersama kami, kita ke berita berikutnya. Atusias pengunjung yang hendak berwisata di Taman Bermain Banyuangi, Neckmasing atau BNA sangat tinggi. Guna mengoptimalkan pelayanan, petugas UPTP3 LLAC Banyuangi melakukan pemantauan di area parkir dan lalu lintas di depan Taman Bermain terbesar di bumi pelambangan tersebut. Menindaklanjuti membludaknya pengunjung di Taman Bermain Banyuangi, Neckmasing atau BNA, petugas UPTP3 LLAC melakukan pemantauan lanjutan. Dalam kegiatan itu, petugas memeriksa sarana dan prasarana yang ada di BNA. Selain itu, lalu lintas di depan Taman Bermain tersebut juga diamati secara menyeluruh. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan petugas, jika area parkir di Taman Bermain BNA sudah menisarat dan tidak ada kendala lagi, Selain itu, pihaknya menyebut agar pihak BNA menambahkan sejumlah petugas untuk mengatur jalan raya, bahkan pihak UPTP3 LLAC akan membantu untuk melakukan pengaturan jalan jika terjadi kendala. Diketahui, jika di jalan tersebut bukan merupakan area ramah kemacetan, hanya saja lantaran banyak kendaraan muatan berat melintas di jalan itu membuat penumpukan kendaraan hingga terjadi kepadatan lalu lintas. Penumpukan kendaraan merupakan hal yang wajar, selain itu, di depan lokasi warna bermain tersebut, ars lalu lintas juga lancar. Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan UPTP3 LLAC Banyoengi Sarodi menjelaskan, jika pihaknya melakukan pemeriksaan langsung di area parkir dan juga jalan raya depan BNA. Dari hasil pemeriksaan, diketahui jika zona parkir di BNA sudah memenisarat dan tidak ada kendala. Jika terjadi penumpukan kendaraan, itu merupakan hal yang wajar karena lalu lintas masih dapat lancar dan tidak mengalami kemacetan parah. Guna menghindari kemacetan panjang, pihak UPTP3 LLAC Banyoengi akan terus melakukan pemantauan di lokasi tersebut, khususnya di Jalan Nasanuddin, Desa Genteng Wetan, Genteng Banyoengi, Jawa Timur. Kalau yang apa yang saya lihat dan saya pantau sendiri, untuk zona parkir sudah bisa memenisarat, hanya ya tadi perkurangannya itu di sini masih belum ada, ini zona parkir atau sepeda motor yang sebelah mana, mobil sebelah mana, nanti kan ada bus pariwisata, itu sebelah mana itu aja. Jadi untuk area saya nyatakan sudah memenisarat lah. Kalau untuk kemacetan sendiri yang kemarin sesuai dengan yang disidak oleh anak buah saya sendiri di saat malam minggu, ternyata masih banyak anterian terutama dari sepeda motor. Dari Banyoengi, Jawa Timur, tim Liputan Nasional TV melaporkan.